Tepat di hari ini pukul 10 pagi nanti, artis senior Elma Tian akan diperiksa pihak kepolisian sebagai seorang saksi terkait tertangkapnya Gatot Beraja Musti yang memiliki senjata api dan amunisi ilegal di kediamannya. Elma ikut terseret dalam kasus mantan ketua Parvi ini, mengingat ia sempat menjadi murid setia A Gatot saat dipadepokan milik Gatot 5 tahun silam. Beberapa hari ini Elma memang kerap menjadi sorotan, terlebih dengan ikut terseretnya wanita 41 tahun ini sebagai saksi sempat membuat Elma dilanda stres dan tak kunjung berhenti menangis. Karena itu kan bener kan gara-gara banyakan komen, akhirnya jadi gini gitu kan. Ya, tapi segimana ya, ya persiapannya, yaudah bismillah aja gitu. Yang tahu, apa, yang tergantung bagaimana, tapi saya minta didampingin sama sahabat saya, ya kan Mbak Ina, supaya saya lebih ada pede lah gitu. Karena saya tuh sama yang namanya polisi takut. Kayak kesannya kayak jadi kriminal gitu loh, serem deh. Bahkan ini ya, mudah-mudahan aman-aman aja. 5 tahun sudah keluar dari padepokan milik A.A. Gatot, dan namanya kini ikut terseret untuk dimintai keterangan dalam kasus hukum, memang membuat Elma sangat terkejut. Bahkan ini kali pertama Elma berurusan dengan pihak yang berwajib. Belajar dari pengalamannya ini, ia mengaku Ngan kembali ikut dilibatkan bila menyangkut dengan A.A. Gatot. Gak mau ngeberatin siapa-siapa lah, pokoknya saya cuma, saya gak tahu apa-apa, karena saya sudah 5 tahun, gak di sana, jadi saya gak mau ngeberatin siapa-siapa, saya cuma, apa namanya, lebih kepada, nah diri saya aja lah misalnya gimana. Saya juga gak tahu nih nanti dipanggil sama poldanya itu, pertanyaannya apa, dan bagaimana saya belum tahu. Dan saya juga gak mau, karena terus terang sampai sekarang saya tuh rada migren nih gitu kan, dengar-dengar kepolisian, aduh gitu kan, aduh ini penganten kayaknya mesti terhunda lagi nih. Jadi ya itu tadi dong mengalir aja lah, bismillah gitu kan, ya cuma yang nama di polisi kan kalau harus memberikan keterangan harus benar ya. Ya mungkin polisi tuh memanggilnya karena ya, ya mungkin karena ada keterlibatannya di, ya itu kali gitu ya. Ya kayak selama di sana ngapain, kayak gitu-gitulah, ya kan karena kan posisi adik saya kan di sana kayak berkunjung aja. Tapi saya yang perlu saya garis bawahnya di sini ya, tampilnya saya di mana-mana, jadi bintang tamu, jadi apa, terus sama sekali gak ada berpikiran mau balas dendam, berpikir apa namanya menari di atas penderitaan orang lain. Karena kalau ngomongin derita, saya juga menderita kok dulu gitu kan, tapi kan gak pernah ada yang tahu dan tidak pernah dibawa, udahlah lah buat saya tuh masa lalu. Kita saling memaafkan, dalam arti kata jangan saling mengganggu, ya kan maksudnya, makanya kan saya juga gak ngomong yang terlalu bagaimana kan gitu. Saya tuh bicara lihat loh, waktu saya bicara satu minggu setelah kasus ini saya lihat, apa komennya ini, 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 begitu saya lihat, oh ada ini, yaudah berarti saya harus ngomong. Kan sih gak mungkin saya bilang tadi kan, oh gak tahu, oh no komen, kalau mau cari aman sih begitu, saya begitu aja dia bilang, oh si Allah mau cari aman nih, mau cari aman. Ya abis sekarang sudah saya gak mau ribut-ribut kalau sekarang permasalahannya adalah si AA ini adalah keterlibatan narkoba dan senjata tajam, yaudah itu aja yang di ini, yang di, yang di fokuskan dan yang di, ibaratnya yang di iniin lah, gak usah, gak usah saya yang, apa, disana gimana-gimana gitu. Fokus sama, tersangkanya dia apa aja gitu, jadi saya gak usah dilibatkan lagi deh, saya juga udah lupain kok, pusing. Pasca penangkapan AA Gatot beberapa waktu lalu, nama Elma Tiana memang paling gencar disebutkan dan kerap dikaitkan dengan AA Gatot. Mengingat Elma sempat menjadi murid AA Gatot selama 9 tahun lamanya. Tak kuasa melihat dan mendengar kesimpang siuran berita seputar dirinya, hal inilah yang membuat Elma memilih untuk buka suara. Seputar kegiatan yang pernah ia alami saat menjadi murid di padepokan bersama AA Gatot. Tak ada niatan membuka aib di masa lalu, Elma yang kemarin ditemani kakak tercintanya Renzi Milano pun, tak takut bila kelak pihak AA Gatot menuntutnya terkait pencemaran nama baik. Tuntut balik, tuntut aja, kalau saya menuntut balik ya bongkar semua, takut. Kan disinanya begitu, dia mau nuntut apa, mau nuntut menjelekan nama, ya kan? Ya saya nggak masalah, mau tuntut, nuntut aja. Kita nggak pernah salah kok, apa yang salah? Menjelekan dia, menjelekan dia ya. Eh orang di luar itu nggak diem gitu loh, yang tahu siapa dia itu nggak diem, tahu. Nggak, maksudnya aneh aja kalau dia menuntut balik, menjelekan nama. Kok menjelekan orang sepolis sendiri juga udah tahu kok, barang bukti udah ada. Itu kan barang bukti, itu kan memang ada penangkapan khusus untuk dia. Kalau kita berbicara tentang dia yang kita tahu keadaan adik kita dan kita menarik adik kita, cuman itu. Dari kemarin yang kita bicarakan di infotainment, di acara-acara, kita hanya menarik adik kita yang keluar dari sana, nggak lebih dari itu, ya kan? Kalau sampai menurut itu, ya silahkan. Mau nuntut apanya? Kita cuma ketawa aja. 9 tahun menjadi murid AA Gatot di Padepokan, kawasan Sukabumi, Jawa Barat, memang bukanlah waktu yang sebentar. Namun butuh perjuangan besar bagi Elma untuk bisa keluar dari kebiasaannya di Padepokan, salah satunya dengan menjalani pengobatan. Usai keluar dari Padepokan, Elma mengaku sempat dicari dan diminta kembali oleh seorang wanita. Merasa sudah berbeda keyakinan dan pemikiran, membuat wanita kelahiran 3 Oktober ini bersikeras tak ingin kembali kepada depokan tersebut. Enggak, Kak, saya tuh kalau nggak diobatin orang juga, saya masih di sana, Mbak. Itu karena mungkin udah jalan Allah, saya ketemu seseorang yang akhirnya saya tuh diobatin secara apalah, orang lu alam ya, gitu. Jadi saya, mohon maaf, memang setelah saya di, bukannya saya menjeklikkan gimana, memang sih saya setelah dibersihin itu saya kayak jadi normal berpikirnya, bener-bener normal dan flashback tuh, begitu saya flashback, asafu lazim maksudnya, kok aku diem aja ya, asafu lazim kok, oh ini kayaknya salah jalan nih, oh ini kayaknya aku nggak bisa di sini nih. Oh iya, ah udah setelah aku bisa berpikir, ah udah aku pergi, perginya juga nggak, ini kok nggak, itu tadi nggak pamit-pamit, aku pergi, udah pergi aja, dan aku juga nggak dicari, nggak ditelepon, nggak di apa-apa, udah lepas aja begitu aja. Ada sih pernah satu orang perempuan yang datang sama saya, tapi setelah 2 apa 3 tahun yang lalu, datang kepada saya seorang perempuan yang nanyain, Elma kenapa sih, kok nggak pernah datang lagi, ada apa, masalah apa? Saya udah bilang, saya bilang gini maaf ya, kita sudah berbeda, jalan kita sudah berbeda, kamu dengan keyakinan kamu, saya dengan keyakinan saya, yaudah kita jangan saling mengganggu ya, aku nggak mau diganggu, karena saya udah merasa, apa alasannya ya, saya sebutkan alasannya lah gitu kan, yaudah begitu saya sebutkan alasannya, yaudah gitu, yaudah kita baik-baik aja ya gitu, pokoknya intinya jangan saling mengganggu, udah, saya dengan keputusan saya, kalau kamu masih mau di sana, silahkan, aku bilang, silahkan aja. Sekir, udah aku pergi, perginya juga nggak, ini kok nggak, itu tadi nggak pamit-pamit, aku pergi, udah pergi aja, dan aku juga nggak dicari, nggak ditelepon, nggak di apa-apa, udah lepas aja begitu aja, ada sih pernah satu orang perempuan yang datang sama saya, tapi setelah 2 apa 3 tahun yang lalu, datang kepada saya seorang perempuan yang nanyain, Elma kenapa sih, kok nggak pernah datang lagi, ada apa, masalah apa? Saya udah bilang, saya bilang gini maaf ya, kita sudah berbeda, berbeda, jalan kita sudah berbeda, kamu dengan keyakinan kamu, saya dengan keyakinan saya, yaudah kita jangan saling mengganggu ya, aku nggak mau diganggu, karena saya udah merasa, apa alasannya ya, saya sebutkan alasannya lah gitu kan, yaudah begitu saya sebutkan alasannya, yaudah gitu, yaudah kita baik-baik aja ya gitu, pokoknya intinya jangan saling mengganggu, udah, saya dengan keputusan saya, kalau kamu masih mau di sana, silahkan, aku bilang, silahkan aja. Satu hal yang pasti pemirsa, Elma Teana semakin cantik ya, pokoknya kita dukung untuk Elma Teana untuk memberikan kebenaran yang benar tetap benar, dan yang salah tetap harus salah ya, semangat terus untuk Elma Teana dan juga kakaknya Renzi Milano. Kalau dipikir-pikir pemirsa mungkin ada alasan kenapa A.A. Gatot Brajamusti ini, memang banyak sekali pengikutnya, ataupun juga banyak yang segan dengan A.A. Gatot, karena dia punya segalanya, yang pertama dia punya status guru spiritual, yang kedua dia punya senjata api ilegal, yang ketiga dia punya hewan langka ilegal, yang keempat dia punya narkoba, dan yang baru ini dia punya status tersangka. Baik, dan berikutnya pemirsa, kali ini kita akan lihat Gading Martin. Nah, kali ini informasinya bahagia, Gading Martin bercerita tentang putrinya, yang kabarnya udah jago. Jago apa? Penasaran? Jangan kemana-mana sesat lagi tentunya. Hanya di Gator Pagi. Jangan kemana-mana sesat lagi. Jangan kemana-mana sesat lagi. Jangan kemana-mana sesat lagi. Jangan kemana-mana sesat lagi.